Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak semuanya dimanapun berada Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini Kita bisa kembali belajar secara online Semoga kita semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Amin ya Allah Ya Rabbul Alamin Baik anak-anak semuanya tidak terasa ya Sudah satu semester kita belajar secara online Kita sekarang sudah masuk di semester yang kedua Semoga kalian tetap semangat ya Dalam melaksanakan kegiatan secara online ini Dan mudah-mudahan tidak mengurangi keseriusan kalian dalam belajar Baikkan anak-anak semuanya Dari apa saja yang akan kita belajar selama satu semester ke depan Yaitu semester genap ini Oke sudah siap Baik ya mohon kalian ikuti dari awal sampai akhir Ya bagi kalian yang baru berkabung Pak guru ucapkan terima kasih Silahkan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran online Ya antres negeri santu banyum mas Baik langsung saja kita masuk ke kompetensi dasar pengetahuan Ya KD 3.7 Ini bab yang pertama Kita akan membahas mengenai Sifat utama dan ketekuhan Rasul Ulul Azmi Ya Menganalisis sifat utama dan ketekuhan Rasul Ulul Azmi Ya siapa itu Rasul Ulul Azmi Nanti kita akan bahas secara detail Ini ada gambaran ya Salah satunya adalah Nabi Timurahim A.S Kita akan pelajari bagaimana ya Dan siapakah Rasul Ulul Azmi tersebut Serta nanti kita tentunya akan bisa mengambil hikmah Dari keteladanan beliau Baik selanjutnya di bab yang kedua 3.8 Yaitu memahami pengertian, dalil, contoh, dan dampak positif Sifat khusnudon Tawadu, dasamuk, dan ta'awun Ya ini penting Agar nantinya kalian tentu memiliki akhlak yang baik ya Kita akan belajar tentang dalil, contoh, pengertian, dampak positif dari khusnudon Apa itu khusnudon? Ya khusnudon ini berbaik Sangka ya tentunya Kemudian ada Tawadu Nah apa itu tawadu? Tawadu itu Tanda hati Tasamuk Ya kemudian ada Ta'awun Toleransi Tolong menolong Ya ini adalah hal-hal yang sangat penting Dan dibutuhkan dalam kita menjalankan kehidupan sehari-hari Baik di lingkungan Keluarga maupun lingkungan masyarakat Serta berbangsa dan bernegara Makanya nanti kalian harus semangat ya Mempelajari sifat-sifat positif tersebut Ini ada di bab yang kedua Nah kemudian di bab yang ketiga atau KD 3.9 Nanti kita akan membahas mengenai memahami pengertian, dalil, contoh, dan dampak negatif Sifat khasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah Kalau tadi kita membahas mengenai akhlak yang terpuji Kita juga perlu tahu akhlak yang tercelah Agar kita bisa menghindarinya Ya ada khasad, wah dengki, ya Dendam, ghibah, ya Menjelek-njelekkan orang lain Mengungkapkan aib orang lain Fitnah, ya mengatakan yang tidak semestinya Dan namimah, adu domba, ini Ini adalah hal-hal yang sangat berbahaya Yang harus kita hindari Bagaimana ya dalil dalam Al-Quran Pengertian secara detail Kemudian dampak negatifnya itu seperti apa Nanti kita akan bahas Ya, Pak Kuru pesan dari awal Hindari ini, ya Hindari sikap-sikap ini Karena ini merupakan akhlak yang tercelah Yang harus dihindari Kalau kita bisa menghindari akhlak ini Maka ya, insya Allah Nanti kita akan bisa menjalankan kehidupan ini Dengan damai, dengan harmonis Karena akan terjadi, ya Ukhuah yang sangat bagus Kalau kita bisa menghindari akhlak tercelah tersebut Oke, sampai di sini dulu Bisa dibahami ya, anak-anak ya Baik, nah untuk selanjutnya Kita lanjut Beb, selanjutnya Kita akan membahas Mengenai Menerapkan adab bersosial media 3.10 3.10 Menerapkan adab bersosial media Wah, ini materi baru Luar biasa, ya Dampak dari bersosial media itu Sangat luas capupannya Makanya ini penting ya Untuk kita pelajari Nah, dasar-dasar bersosial media itu seperti apa Yang tidak melanggar Yang tidak melanggar pertentuan agama, ya Yang bisa memberikan dampak positif bagi kita Tidak terpengaruh hal-hal yang negatif Karena bahaya sekali Apabila kita bersosial media Tetapi tidak memperhatikan rambu Rambu Bisa jadi nanti kita akan terjerumus Atau masuk Dalam berita-berita Atau pengaruh-pengaruh Negatif Yang itu bisa merugikan Diri kita sendiri Dan juga orang lain Makanya ini penting ya Menerapkan adab Bagaimana sih Ketika kita bersosial media yang baik Harus menggunakan adab Akhlak yang baik pula Ketentuannya seperti apa Nanti kita akan bahas secara detail Di bab yang keempat Atau KD 3.10 Wah, menarik banget ya maternya Oke Kita lanjut Dan yang terakhir Nanti kita akan belajar Menganalisis kisah keteladanan Sahabat Abu Bakar R.A Nah, ini adalah salah satu Sahabat Rasulullah S.A.W Termasuk juga Kulafwa Urrah Rasidin Nah, makanya ini penting Agar kita bisa Meneladani Akhlak Dari Sahabat Abu Bakar Asyidik Abu Bakar Asyidik Ini merupakan Sahabat Rasulullah S.A.W Yang sangat takut Terhadap Akhirat Yang sangat takut Kepada Allah S.W.T Dan Beliau tidak Tamak terhadap Harta Rela mengorbankan Segala Harta Bendanya Untuk kepentingan Dakwah Rasulullah S.A.W S.A.W Sungguh luar biasa Akhlak dari Sahabat Abu Bakar Asyidik Kesederhanaannya Dalam berperilaku Akhlaknya Sangat Mulia Ini Dan Abu Bakar Asyidik ini Merupakan Orang yang Sangat Jujur Makanya Diberi Julukan Asyidik Karena Beliau Begitu Percaya S.A.W 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 Kisahnya Seperti apa Nanti Kita akan Bahas Sabar Dulu Ini Untuk Pengetahuan Kalian Dulu Di awal Biar nanti Kalian Punya Gambaran Materi Apa saja Yang akan Kita Pelajari Selama Satu Semester Kedepan Ternyata Luar biasa Sangat Berkualitas Materinya Sangat Menarik Sangat Bagus Dan Kalau Kita Terapkan Dalam Kehidupan Sehari Hari Insya Allah Nanti Pun Akan Memberikan Efek Yang Sangat Baik Untuk Diri Kita Baik Anak Secara Rinci Pak Guru Sampaikan Secara Skematis Seperti Ini Materinya Yang Kita Bahas Yang Pertama Menganalisis Sifat Utama Dan Ketepuhan Rasul Ulul Asmi Yang Kedua Memahami Pengertian Dalil Contoh Dan Dampak Positif Sifat Khusnudon Tawadu Tasamuk Dan Ta'awun Kemudian Yang Ketiga Memahami Pengertian Dalil Contoh Dan Dampak Negatif Sifat Hasad Dendam Dan Ribah Fitnah Serta Namimah Kemudian Yang Keempat Adalah Menerapkan Adab Bersosial Media Dan Yang Kelima Menganalisis Kisah Keteladanan Sahabat Abu Bakar Radiyallahu Andhu Jadi ada Lima bab Di semester Yang Kedua ini Kalian harus Semangat Silahkan Baik Selanjutnya Pak guru Kasih tugas Sama kalian Hari ini Materi Belum Bakari Sampaikan Hanya Sekedar Pokok-pokok Materinya Saja Silahkan Buka Sekalian Hanya Menulis Pokok-pokok Materi Akhidah Akhlak Kelas Delapan Semester Genap Pada Buku Tulis Kalian Silahkan Kalian Catat Satu Persatu Nanti Kalau ada Yang mau Ditanyakan Boleh Silahkan Kalian Tanyakan Tuliskan Pertanyaan Kalian Di kolom Komentar Video Ini Bisa Dipahami Anak-anak Baik Terima kasih Untuk Pembahasan Hari ini Cukup Sekian Semoga Kalian Bisa Memahaminya Dan Tetap Semangat Dalam Mengikuti Pembelajaran Sejarah Online Semoga Kita Semuanya Senang Diasa Dalam Lindungan Allah Subhanahu Wanda Dan Jangan Lupa Silahkan Bantu Channel Ini Dengan Cara Like Share Dan Sub Terima Kasih Cukup Sekian Apabila Dalam Tutur Kata Penyampaian Pak Guru Ada Kesalahan Kehilafan Mohon Dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh